Halo guys, back again with me So guys, kali ini aku bakal review penginapan yang ada di Singapura Tipe penginapan ini adalah hostel Namanya adalah Wink Hostel Dan ini adalah Wink Hostel yang ada di Mosk Street, Chinatown Lokasinya sangat dekat dengan stasiun MRT Chinatown Hanya sekitar 100 meteran Hostel ini memiliki beberapa tipe kamar Yaitu male room, female room, mixed room, dan private room Harga kamar di hotel ini dimulai dari 500 ribuan per malam Untuk jam check-in dimulai dari jam 3 sore Dan jam check-out sebelum jam 11 pagi Resepsionis di hostel ini hanya tersedia sampai jam 9 malam Jadi kalau kita tiba setelah jam 9 malam Kita bisa melakukan self check-in Di depan pintu masuk akan tersedia lockbox Yang akan ditempeli dengan nama kita Dan pin untuk membukanya akan dikirimkan melalui email Maka dari itu sebelum tiba kita diharuskan mengisi pre-arrival check-in form Yang akan dikirimkan juga melalui email Jadi lockbox ini berisi room keycard Yang bisa kita gunakan untuk membuka pintu utama hostel dan pintu kamar kita Dan juga akan ada kertas rules yang berisi peraturan hostel Ketika masuk kita akan menemukan rak sepatu Dan kita harus menyimpan sepatu kita disitu Baru setelah itu kita mencari kamar kita Di hostel ini menggunakan tangga ya Jadi gak ada lift Di lorong-lorong terdapat tempat duduk atau sofa Bisa kita gunakan untuk bersantai Nah ini tuh bentuk kamarnya kayak gini Jadi bentuknya pots gitu Dan ada nomor di setiap potsnya Tersedia locker juga Dan juga ada nomor sesuai dengan pots kita Dan bisa kita buka menggunakan room card key Ini potsnya seperti ini Jadi ruangannya hanya pas untuk kita tidur Dan ada tirai untuk menutup pots kita Ada tempat gantung baju Bantal, selimut, dan juga handuk Dan ini untuk colokan listriknya Colokan listrik di Singapura itu kaki tiga Jadi jangan lupa bawa dari Indonesia Jadi biar disana nanti gak susah lagi Kamar mandinya berada di luar kamar Jadi disini tersedia bilik untuk mandi Dan juga ada bilik untuk klosetnya Jadi ini tuh biliknya cukup lumayan banyak Jadi gak usah khawatir kalau bakal berbut Di bilik mandi tersedia shower dan sabun Di sebelah sini juga terdapat Washtafel yang dilengkapi dengan cermin Jadi kita bisa gosok gigi Dan-dan gitu disini Disini juga tersedia hair dryer Ini untuk area ruang makan Disini juga tersedia free breakfast Yaitu roti Dan juga ada free kopi Teh dan juga air putih Tersedia alat makan Gelas Microwave Dispenser Dan juga ada lemari es So that's all Hope you guys enjoy my video See you on my next video Bye 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 bye